Dengan lukisan gunung, Kak Bumi teringat tentang cerita badak kecil yang bernama Rina Dia tinggal di bawah gunung, di bawah gunung dengan ibu dan bapaknya Ya, sama Rina, si badak kecil juga anaknya Jadi, pada suatu hari, di sebuah hutan yang lebar, ada banyak binatang berkumpul Mereka sedang membicarakan harta karun Harta karun? Dimana itu? Dan si gajah berkata Itu berada di gunung yang besar itu Di sana ada banyak kantong Pasti ada banyak harta karun Ayo, kita cari bersama Para binatang bergegas berjalan menuju ke gunung Mereka berharap bisa menemukan sebuah kantong Dan begitu mulai, Rina, si badak kecil berlari Semuanya itu Lalu sedang lebih cepat Sampai dia pun Dia segera masuk Ya, disitu ada ibu, ibu naga yang sedang mengurangi telurnya Bagaimana ini? Ibu naga, ibu naga Apakah kamu tahu kantong harta karun yang ada di gunung ini? Gimana dia? Hah? Kantong harta karun? Dari sejak lama aku tinggal di sini Aku tidak menemukan kantong-kantong Tapi di pojok sana Ada sebuah kantong kecil Mungkin Iblil kamu maksud? Kantong kecil? Oh ya, apa? Dari kantong kecil Aku mau mengambilnya Oh, sini, sini Dimana itu ibu? Sepojok sana, di pojok sana Di sana? Hah, ini dia Kantong harta karunnya Dia kecil Ya, tidak apa-apa Dia pun kecil Kemudian ada harta karun Kita buka yuk Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Kita buka Wow Ada pelur emas Wih, kita bisa jual ini Coba, coba Coba, coba lihat ada berapa Itu diturut di telurnya Satu Dua, dua, tiga, empat, lima Aku dapat lima Dua, bos Musuk Kita buka овые Mudankah Terima kasih.